Intro Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello welcome to my channel Oke teman-teman Bagi kalian yang ingin tahu tutorialnya seperti apa Kalian langsung saja ikuti step by step dari video ini Oke langsung saja kita menuju stepnya berikut ini Selamat datang di channel ini Kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara menggunakan aplikasi kunci kalkulator gallery vault Nah bagaimana cara menggunakannya Langsung saja kita ke tutorialnya Nah disini pertama-tama kalian install aplikasinya melalui playstore ya Nah disini kalian tinggal ketik saja yaitu kunci kalkulator ya Seperti ini Dan kalian tunggu sampai menemukan aplikasinya ya Nah ini aplikasinya teman-teman yang seperti ini Kunci kalkulator gallery vault ya Nah setelah kalian install kita langsung saja membuka aplikasinya Nah disini kita langsung saja membuka aplikasinya seperti ini Nah kemudian disini kita tunggu ya teman-teman untuk loading di bawah ini Sampai muncul halaman berikutnya ya Kita tunggu saja ya teman-teman untuk aplikasinya seperti ini Kemudian disini kalian pilih saja yaitu bahasa kalian yang ingin kalian gunakan Nah disini kita gunakan bahasa Indonesia kita klik down ya Di bagian posok kanan atas kalian klik down ya teman-teman Nah kemudian disini tetapkan kata sandi 4 digit ya Nah ini kita geser kemudian disini kita klik memulai Nah kemudian disini kita tunggu lagi sampai muncul nanti halaman berikutnya Nah seperti ini ya teman-teman silahkan kalian masukkan kata sandi ataupun 4 digit Kemudian kalian tekan sama dengan kita contohkan ya Disini kita menggunakan 1, 2, 3, 4 Oke setelah itu silahkan kalian tekan sama dengan yang warna biru ini ya Kita klik saja Kemudian kita ulang lagi seperti ini Kita tekan lagi sama dengan yang warna biru ini Nah disini silahkan kalian masukkan dimana kamu lahir ya Kita disini contohkan playstore ya teman-teman Seperti ini Setelah kalian masukkan kemudian kalian klik lanjut ya yang warna biru ini Oke setelah itu disini kalian silahkan ini ya teman-teman Ingatkan atau screenshot ya itu untuk mengatur ulang kata sandi kalian ya Yang 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 sama dengan ini ya jika kalian lupa kata sandi kalian Nah jadi disini kita klik saya mendapatkannya Oke kemudian disini kita tunggu sampai muncul tanda silang Seperti ini kita klik skip video Kita klik silang Nah disini kita sudah masuk ya teman-teman Nah contohnya aplikasinya seperti ini Nah ini kita sudah masuk ya Nah disini kita contohkan di bagian foto seperti ini Oke kemudian disini kita tunggu lagi Nah kita klik skip video kita klik silang Nah disini jika kalian ingin menambahkan foto ya Nah kita kembali lagi ke yang lebih awalnya ya Oke disini kita buka kembali Nah disini kita tunggu lagi ya teman-teman untuk aplikasinya Nah disini aplikasinya terlalu banyak iklan ya teman-teman Jika kalian ingin tidak sorry ya teman-teman ya itu jika kalian ingin menggunakan aplikasi ini Alangkah baiknya kalian menggunakannya secara offline ya Nah disini contoh aplikasinya ya Nah jika kalian ingin seperti ini Ini sama saja halnya seperti kalkulator ya Kalian bisa lihat Nah untuk caranya silakan kalian masukkan kata sandi atau 4 digit yang sudah kalian buat ya Kita contohkan yang tadi 1, 2, 3, 4 Kemudian kita klik sama dengan Nah disini kita sudah masuk ke dalam aplikasinya Nah contohnya disini jika kalian ingin menyimpan foto, video, atau catatan Ataupun dokumen Kalian bisa pilih antara 4 fitur ini ya Saya tidak sarankan menggunakan app vlog ini ya teman-teman Ini karena tidak ada manfaatnya Nah contohnya foto ya teman-teman seperti ini Nah disini kalian tinggal klik tambahkan saja Kemudian silakan kalian pilih galeri kalian Nah kemudian disini silakan kalian cari foto yang ingin kalian simpan Kita contohkan foto ini ya teman-teman Kemudian kalian klik hide ya seperti ini Nah maka kita tunggu hasilnya ya teman-teman Nah disini kita tunggu lagi muncul skip video ya Seperti ini kita klik tanda silang Nah ini sudah masuk ya kalian bisa lihat seperti ini Nah seperti ini ya Kalian juga bisa membuang ataupun mendelete-nya Oke seperti itu ya teman-teman untuk cara menyimpannya Sama juga jika kalian ingin menyimpan video Ataupun dokumen di dalam aplikasi kalkulator ini Nah jika kalian ingin membuka aplikasi Ini tidak bisa ya teman-teman Tetapi kalian bisa membuka web ya teman-teman Ataupun internetan Contohnya seperti ini Kalian tinggal pilih saja tadi web tersebut ya teman-teman Nah disini contohnya kalian ingin masuk ke telegram Kalian tinggal klik saja disini telegram Login ya teman-teman seperti ini Kita klik tanda panah Nah disini kalian bisa lihat disini ada telegram web Kalian tinggal pilih seperti ini ya Nah kita tunggu sampai muncul halamannya ya Nah disini kita tunggu saja Nah disini silahkan kalian masukkan country dan phone number kalian Oke seperti itu ya kalian login terlebih dahulu Nah jika kalian juga ingin memasukkan yaitu IG Misalkan ya teman-teman kalian tinggal pilih IG seperti ini Oke kemudian kita tunggu sampai muncul tanda skip video ya Atau tanda silang seperti ini Nah disini kalian bisa klik login Nah nanti silahkan kalian masukkan akun Instagram kalian ya Seperti itu ya Nah untuk aplikasi whatsapp kalian bisa menggunakan whatsapp web ya teman-teman Seperti itu kemudian jika kalian ingin buka facebook pun juga bisa ya teman-teman Kalian tinggal ketik saja facebook di perampuan web pribadi ini Nah seperti itu ya teman-teman Nah jika kalian ingin mendelete nanti Kalian tinggal klik tempat sampah ini Dan nanti silahkan kalian Hilangkan ya teman-teman Ataupun mendelete file-file yang sudah kalian Hapus ya teman-teman Seperti itu Oke seperti itu saya teman-teman Cara menggunakan aplikasi kalkulator ataupun kunci kalkulator gallery vault ini Semoga tutorial ini bermanfaat dan selamat mencoba Oke sekian tutorial kali ini Semoga tutorial ini bermanfaat Jika tutorial ini bermanfaat Kalian bisa share ke teman-teman kalian semua Jika kalian ada yang kurang jelas Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke see you next time and bye Bye